Untuk mendapatkan himpunan penyelesaian dari kedua sistem pertidaksamaan ini, yang pertama kita lakukan adalah kita harus menjelasanakan atau menyelesaikan sistem pertidaksamanya masing-masing. Untuk yang pertama, kita tahu akar dari 2x dikurangi 3 lebih besar daripada 1. Yang pertama kita lakukan adalah kita selesaikan seperti biasa, kita kuadratkan kedua buah ruas, kita akan mendapatkan 2x dikurangi 3 lebih besar daripada 1 kuadrat, 1 kuadrat adalah 1. Kemudian kita pindahkan negatif 3nya ke sebelah kanan, kita akan mendapatkan 2x lebih besar daripada 4, x lebih besar daripada 2, inilah penyelesaian yang pertama. Namun kita tidak boleh lupa, pada akar syaratnya adalah apa yang ada di dalam akar, jika kita memiliki akar dari A, maka syaratnya adalah A harus lebih besar sama dengan 0. Maka dengan demikian, penyelesaian yang kedua untuk soal yang pertama ini adalah 2x dikurangi 3 juga harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga 2x harus lebih besar sama dengan 3 dan x lebih besar sama dengan 3 per 2. Sehingga untuk yang pertama, jika kita gambarkan garis bilangannya, kita akan mendapatkan gambar seperti ini. 3 per 2 akan ada di sini, karena dia ada sama dengan tandanya, jadi kita warnai penuh. Inilah 3 per 2, sedangkan di sini ada 2, ini bulatan kosong karena tidak ada sama dengannya. Kemudian kita tahu jawabannya adalah x lebih besar daripada 2, maka jawabannya adalah ke kanan. Dan x lebih besar daripada 3 per 2, maka jawabannya juga ke kanan. Sehingga jika kita arsir daerahnya untuk yang lebih besar daripada 3 per 2 adalah yang warna biru, dan yang untuk lebih besar daripada 2 adalah yang berwarna merah, jawabannya yang terkena arsiran 2 kali adalah x lebih besar daripada 2, tidak ada sama dengannya. Itu adalah kimpunan penyelesaian untuk yang pertama. Sedangkan untuk yang kedua, jika kita selesaikan, kita akan mendapatkan 15x lebih kecil dari 44 ditambah 14. Jawabannya akan menjadi 58. Sehingga x lebih kecil daripada 58 per 15. Atau jika kita sederhanakan, kita akan mendapatkan x lebih kecil daripada 4, 13 per 15. Ini adalah pecahan campurannya. Sehingga jika kita gambarkan dalam garis bilangan, kita akan mendapatkan ini adalah 4, 13 per 15. Kemudian bulatannya adalah bulatan kosong karena tidak sama dengannya. Dan dia tandanya lebih kecil sehingga jawabannya adalah yang ke kiri, daerah yang ada di sebelah kirinya. Inilah jawaban untuk yang kedua. Kemudian untuk mendapatkan jawaban yang memenuhi keduanya, kita harus gambarkan garis bilangannya menjadi 1. Yang pertama kita punya jawaban untuk yang pertama adalah lebih besar daripada 2. Ini adalah 2. Jawabannya ke sana. Kita warnai dengan arsir dengan burna biru. Sedangkan untuk yang kedua adalah kita memiliki 4, 13 per 15. 4, 13 per 15 di sini. Jawabannya adalah yang ke kiri. Kita arsir burna merah. Sehingga daerah yang terkena arsiran 2 kali adalah daerah yang berada di antara 2 sampai 4, 13 per 15. Maaf, 4, 13 per 15. Sehingga jawabannya atau himpunan penyelesaiannya akan menjadi 2 lebih kecil daripada X lebih kecil dari 4, 13 per 15, X elemen real. Inilah jawabannya. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.